7 tahun PPDB sudah berlangsung catatan JPP ini seperti apa selama 7 tahun ini sampai akhirnya tahun terakhir pun masih ada masalah jadi kalau kita amati PPDB dari tahun ke tahun gaduhnya itu trennya tambah naik, tambah naik, tambah naik dan di 2023 ini tingkat kegaduhannya cukup merata dan saya bisa amati terjadi di seluruh provinsi dan juga kabupaten kota ya mestinya pemerintah bisa melakukan refleksi, evaluasi terhadap sistem yang sudah dibikin ya karena ini sudah jelas memakan banyak korban memicu protes di banyak tempat dan seterusnya gitu sehingga kalau saya mendengar misalnya waktu diskusi saat RDP di Komisi 10 itu rasa-rasanya kok masih cuci tangan lalu menganggap masalah PPDB ini adalah masalah di level daerah di pusat nggak ada masalah gitu logika sederhananya gini aja kalau itu yang rame hanya di Jakarta mungkin iya gitu yang problem pemerintah Jakarta di daerahnya gitu atau yang ribut itu hanya di Bogor misalnya ya mungkin kabupaten Bogornya yang nggak beres gitu kan pemerintahnya gitu tapi kalau di seluruh provinsi merata di seluruh kabupaten kota itu yang namanya maladministrasi itu terjadi di mana-mana jual beli kursi juga terjadi di mana-mana itu saya pikir bukan daerahnya itu yang bermasalah tapi kalau serempak itu berarti ada sesuatu yang sifatnya sistemik yang men-trigger masalah di Banten masalah di Jakarta masalah di Jawa masalah di semua provinsi bermasalah gitu cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10